Upaya pemerintah mendorong ekonomi digital dipastikan tetap dalam koridor pengembangan yang positif bagi perekonomian nasional. Pemenuhan regulasi digital terus diperbaiki, namun pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama ekonomi digital tetap dilakukan. Pengembangan ekonomi digital diakui sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun pemerintah masih kesulitan dalam mengikuti perkembangan ekonomi digital yang sangat dinamis dan pesat. Meski telah banyak memperbarui regulasi. Salah satu regulasi yang telah diterbitkan kementerian perdagangan adalah Permendak No. 31 Tahun 2023 terkait e-commerce dan social commerce nasional. Aturan tersebut yang mendorong pengembangan ekonomi digital diharapkan tetap mendorong perlindungan terhadap UMKM nasional. Menteri perdagangan Zulkifli Hasan memastikan regulasi yang dinamis diharapkan tetap dapat menjembatani banyak kepentingan nasional terkait ekonomi digital. Seperti halnya kerjasama TikTok dan Tokopedia yang masuk tahap uji coba dipastikan akan diaudit sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tidak sama antara TikTok misalnya kemarin itu kita tidak boleh satu merangkap tiga itu. Tetapi sekarang ada dia pakai usaha lokal yang di lokal Tokopedia. Tapi untuk menyambungkan ini kan sebetulnya dia juga bisa iklan di satu tempat walaupun rekeningnya, postnya beda-beda gitu. Nah ini apakah komplai tidak dengan peraturan kita yang sekarang ada. Nah nanti tentu akan ada audit karena saya juga tidak paham betul soal teknologi yang begitu cepat berkembang ini. Perlu diaudit apakah ini nanti satu data dipakai untuk semuanya atau tidak. Pemerintah memastikan terus mendorong iklim regulasi yang terus mendukung pengembangan ekonomi digital. Apalagi visi Indonesia termaju 2045 salah satunya didukung oleh pengembangan ekonomi digital. yang tetap membutuhkan pengawasan dan regulasi yang konsisten dengan perkembangan zaman. Dari Jakarta, Rahar Jopatmu, Adik Sejenis.